Inilah jalan Garuda yang lebih dikenal daerah cenggul atau Alijambe Terima kasih telah menonton! 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 Palong, palong, palong. Itulah, maunya dua, yang saya dirisi dua. Bagi kata-kata itu, yang cerita itu, mas. Yang cerita bahwa di situ ada mitos. Yang tak terkenal itu menghidari itu semacam kucing atau yang apa-apa lain. Tiba-tiba itu. Oh, cukup, mas. Cukup lah, oke. Oke, makasih ya. Oke, terima kasih. Semangat. Oke, perpiksa. Hello, 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 dimanapun Anda berada. Sore hari ini, kami sudah berada tepat di lokasi Jalan Garuda. Tepatnya lagi di Tambak itu sendiri. Dan tepatnya lagi kami ada di lokasi... Apa yang ini namanya? Kios apa ya? Kios. 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 Bumi Arja. Bumi Arja, kios Bumi Arja. Ya, tepat di Jalan Tambak itu. Jadi, mereka yang ada di sini kami akan kewawal jahat. Oke, mas. Ini saya dengan mas siapa ini? Topik. Mas Topik. Mas Topik sudah lama di kios ini, mas. Ya, alhamdulillah. 10 tahun. 10 tahunnya nubilah. 10 tahun. Anda di sini. Apa saja yang anda ketahui tentang ini? Jalan Tambak ini, mas. Mau gue, mas? Kalau jam Jalan Tambak ini ya umum jalan. Umum jalan. Umum jalannya rame. Ya. Cuma kenapa apa sih? Ini memang terkenanya daerah cepat. Daerah cepat ya? Ya. Padang kalau orang untuk daerah cepat itu kan kata orang apa ya? Orang itu ya gimana? Untuk katanya untuk bisnis nggak enak. Untuk bisnis ya? Orang kan gitu. Karena jarang melihat-lihat gitu. Karena daerah cepat sih ya mas. Oh iya. Padahal saya nggak ada percaya seperti itu. Ya memang orang namanya bisnis rejeki kan. Kalau untuk masalah jalan ini ya cukup bagus sebenarnya. Cuma kadang-kadang ya itu. Lubang-lubangnya gitu ya. Lubang-lubang itu ya gimana ya yang. Ya pokoknya ibaratnya daerah cepat lah. Banyak lubang di sini? Banyak sih mas. Kalau yang sering ya. Yang kalau kecelakaan-kecelakaan kecil karena lubang itu banyak. Di sini. Karena ya lubang. Hujan. Penuh. Orang bawa anak seri aja jatuh. Berarti anda sudah pernah menyaksikan kecelakaan di lubang ini mas? Kalau menyaksikan sih nggak mas tau tau. Ada perotek jatuh gitu tau. Ya jatuhnya karena itu kan lubang itu besar sekali mas. Yang sebelum ditambah satu. Ini dua. Itu setelah nanti ditanami pisang baru ditambah. Ini nih mulai ini. Ini nanti mulai itu. Lupa lagi biasanya. Ya kecelakaan kecil sih mas. Kadang-kadang lah ya. Ya orangnya juga ya itu mas. Bila daerah cepat orang. Jadi. Jatuh tau tau busuk. Sementara ada di dalam kios jadi nggak tau. Ya iya nggak tau gak tau. Makanya. Mas sederah jatuh. Oke oke. Saya jatuh itu. Terus apa lagi mas? Yang kecelakaan-kecelakaan di sini? Kalau kecelakaan turung yang berat-berat itu. Kebanyakan bukan daerah sini sana mas. Agak jauh. Masih jalan ini. Masih jalan ini. Cuman kan. Tepatnya, tepatnya itu dari daerah sana mas. Oh sebelah selatan ya. Kebanyakan apa ya. Namanya itu. Bumi Arja ya. Tepatnya mas. Tepatnya usaha daerah itu ya mas. Ya itu. Yang sebelah barat itu. Tepatnya tamat juga. Tamat juga ya. Kalau yang. Kalau daerah sini sih. Cuman. Kalau jamret sih sering. Jamret kan udah di sini. Kalau jamret itu. Sudah ya udah. Maksudnya. Kalau melihat sendiri memang satu kali. Kalau yang sering. Cuman tau-tau. Wah. Kejamret di sini. Mas. Ini pokoknya jalan ini. Karena sepi. Nah itu. Karena sejak itu sepi. Daerah rame tapi sepi. Orang nggak ada perhatian. Cuek. Bapak. Bunda ya. Mereka cuman. Bunda ya. Ada ribu yang dari pasar. Lebih dari. Talong kena. Jatuh. Bahkan mau sempat kena ini. Yang itu jamretnya sempat mau kena. Tapi ya. Wah berhasil. Oke mas. Jadi. Menurut kesimpulan anda. Ya. Yang anda ketahui saja ya. Enggak usah dinikon itu. Enggak. Menurut kesimpulan anda. Jalan ini. Eh. Apakah memang ada campur tangan. Halus. Yang bangsa. Yang bangsa. Yang bangsa. Ya. Apakah memang itu keledoran manusia mas. Menurut anda. Kalau itu tergantung pandangan kita ya mas. Sebenarnya tergantung pandangan kita. Kalau saya lihat. Ini keledoran orang mas. Keteledoran orang. Keteledoran orang. Kecepatannya. Enggak ya. Ya semua sembarangan gitu loh. Ya. Kalau saya menyaksikan di sini mas. Keteledorannya apa ya. Nih. Saya mau markir mobil aja. Susahnya bukan main mas. Sudah tahu. Masuk sana. Enggak ngerem. Tahu-tahu marah-marah. Sudah tahu. Sudah tahu. Sudah tahu. Sudah tahu. Ada orangnya gini. Enggak mau. Berarti memang keledoran. Terkenal mas. Memang terkenalnya. Orang bilang. Mas kok di sini. Buantar-buantar men. Ya. Inilah di sini. Jadi kita tahu. Ada lagi mas. Apa cukup? Ya. Kayaknya sih cukup. Saya mau. Yang saya lama ini. Saya saksikan gitu loh. Kalau memang saya dengar. Kalau dengarnya memang sebelah sana. Itu misteri. Di situ misteri. Kalau daerah sini. Ada sih. Di belakang. Kalau itu sih. Kayaknya ke urusan ini. Urusan ini memang kunci latak. Itu ada. Di belakang. Itu itu. Ada kunci lataknya mas. Ada. Saya panggil. Saya masukkan ke jenengah boleh ya. Ini. Yang ini. Ini asli. Pepes. Di depan. Kalau saya alhamdulillah. Enggak pernah. Moga-moga ya enggak. Tapi ini orang. 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 Ya. Oke banget sih mas. Ya. Saya sama-sama. Mas Topik ya. Iya mas Topik. Oke. Pemirsa. Anda bisa menilai sendiri ya. Atau menganalisa. Atau menyimpulkan sendiri ya. Menyimpulkan sendiri. Tentang. Apa itu. Kesimpulan mas Topik ya. Ini yang kedua mas. Saya akan wawancari juga. Mas Riesel. Mas Riesel. Mas Riesel. Mas Riesel. Mas ini dengan mas siapa mas. Mas Samsu. Mas Samsu. Mas Samsu. Mas Samsu. Mas Samsu di sini mas. Saya. Temennya mas Topik. Oh. Temennya. Mas. Kebenaran lagi main mas Topik. Iya. Oke mas. Katanya anda juga pernah kecelakaan atau menyaksikan kecelakaan di sini mas. Kalau menyaksikan sih enggak. Iya. Karena itu keteledoran jadi orangnya sendiri. Yang anda ketahui gitu ya. Iya. Oke 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 oke. Di sini kadang banyak anak-anak yang dayak kayak gitu mas. Oh dayak. Kalau mobil. Oke oke. Di sekitar. Saya tidak hanya satu kali. Bahkan tadi saja saya. Ada yang monitor. Karena ini sangat saya. Ada mobil jombleng. Dan anak-anak itu monitor jombleng. Saya juga sempat teriak juga. Dan ngomongin juga. Saya kotor sambil teriak-teriak lah kayak gitu. Iya. Oke Pak menurut saya. Iya betul. Berarti di sini itu banyak. Anak-anak sekolah atau anak yang dayak itu anak-anak seorang. Campuran. Campuran ya. Campuran ya. Yang dilakukan anak sekolah tapi ya. Mereka tidak berserah. Oh iya. Banyak anak-anak yang dayak. Ini dayak. Yang seringnya topin mobil. Yang seringnya topin mobil. Nah itu yang menjadi galang itu menjadi apa ya. Kadang-kadang terjadi kecelakaan. Kadang-kadang terjadi kecelakaan. Kadang-kadang terjadi kecelakaan. Itu karena banyak anak-anak sih dayak gitu loh. Terus terjadi kecelakaannya ada pernah tahu enggak Mas Uskibat. Kalau tahu sih tidak sih ya. Cuma kan tahu-tahu ada anak tersumpur di situ. Tersumpur di mana Mas? Ya di Kaling. Anda tahu di situ? Kalau tahu sih ini. Saya di kasih tahu sama pemain rasional pemain. Berarti tahu kemarin ya. Yang kemarin ya. Yang mati di situ ya. Iya. Padahal berarti. Mati jam 3. Kulangan ini mahir. Oh iya iya. Yang oke Mas. Langsung saja Mas. Kesimpulan Anda. Seperti Mas Topik tadi ya. Menurut Anda ini ya. Karena memang ada kecelakaan manusia. Atau ada caput tangan? Ya itu. Kalau satu kecelakaan manusia. Kedua juga. Memang miliknya. Cepat kan. Anda di sini naik motor atau naik mobil itu. Pelan. Oh enggak ada. Itu menurut Anda ya. Iya. Tapi kadang kalau pas lagi sepi ya sepi banget. Kalau pagi-pagi itu ya. Antara jam 1 sampai jam 5 itu emang sepi banget. Berarti kesimpulan Anda. Itu memang banyak terjadi. Karena kecelakaan manusia ya. Cukup Mas. Cukup gitu aja. Iya. Terima kasih ya. Oke Mas Topik. Terima kasih ya. Sama-sama-sama. Alhamdulillah. Terima kasih. Ya oke. Pembesar. Ini saya masih ada di Jalan Geruda. Kami akan mewawancarai para pedagang-pedagang yang ada di sini ya. Karena mereka itu tepat di pinggir jalan. Jadi mereka sering menyaksikan kecelakaan-kecelakaan di depannya gitu ya. Iya. Nah kami ini sedang akan ya melawan cara itu pedagang. Pedagang apa Mas? Mertabak Mas. Assalamualaikum. Selamat tinggal banyak. Kok Oke Mas. Ini saya dengan Mas Siapa nih? Amosang. Saya Aslinya mana Mas? Warwoju. Warwoju ya. Oh Warwoju. Warwoju. Warwoju banget ni di daerah saya ini ini dengan mas siapa Mas Abdul Rosa silahkan kami ceritakan ya tentang yang ada ketahui untuk wilayah sini cuma sekedar seringnya menyaksikan orang-orang yang kecelakaan entah itu siang hari maupun yang kejadian malam kalau untuk lebih jelasnya kurang tahu juga lantaran saya juga kan tidak tinggal di sini oke paling hanya sepuluh malam tapi intinya berarti jenengan itu sering mendengar cerita ya mendengar kabar bahwa di sini tuh memang banyak terjadi kecelakaan tapi menyaksikan kecelakaan beberapa kali sering juga sering oh iya memang di sini tuh daerahnya apa dari sini tetap terkenal itu merawat juga kecelakaan sampai ke polisi antar itu memasang itu apa namanya itu rambu-rambu ya atau itu namanya apa iya rusaklah ada lagi mas untuk kejadian-kejadian dulu pernah ya beberapa kali orang cerita yang katanya orang wilayah iya taruh juga iya desa bulat-baru yang katanya iya pernah kejadian kecelakaan sekilas mata melihat ada orang tidak jatuh tidak nyokin katanya tidak ada orang itu lagi nyebrang apa gimana itu orangnya nyebrang 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 posisinya yang jatuh kan lagi ini luput lantaran krimis gitu pengen turunnya berman operasi waktu itu magrib apa magrib tas madrid ada lagi mas cukup cukup oke pemeriksa ini jalan garuda temannya itu di daerah jenggul ya jenggul oke mas terima kasih ya iya mas terima kasih terima kasih